Intro Buka bersama dengan saya, Yosua 1 ayat 16 sampai dengan 18 Yosua 1 ayat 16 sampai dengan 18 Saya gambarkan dulu background ceritanya Yosua ini seorang yang menggantikan Musa Kita tahu Musa ini adalah orang yang sangat luar biasa Di dalam kepemimpinan Musa Anda melihat bangsa Israel keluar dari Mesir itu dengan Tanpa merasakan panas terik Tanpa merasakan kedinginan Ada tiang dan awan dan api Lalu juga di dalam kepemimpinan Musa Terjadi suplai makanan yang daripada Tuhan Ada roti dan daging yang Tuhan sediakan Lalu di zaman Musa juga mereka membelah lautan Betapa banyak perkara-perkara yang luar biasa itu terjadi zaman Musa Dan pada waktu Yosua naik Yosua naik itu menggantikan seorang pemimpin besar Seorang pemimpin yang luar biasa di mata orang-orang Itu Yosua Seorang yang mungkin waktu itu hanya didapati Ini orang yang mengikut Musa Saat Musa berjumpa dengan Allah Nah disini kita akan belajar Ternyata dibalik cerita ini Di Yosua yang pertama ini Menentukan kenapa pada akhirnya Kok bisa ya mereka itu bersepakat Kelilingi tembok ieri Tapi diam Padahal ini bangsa yang sulit sekali dikontrol Ini bangsa yang terlalu banyak pemikiran sendiri Ini bangsa yang Aku lebih baik di Mesir Mati sebagai budak disana Padahal ini bangsa dijanjikan suatu tanah Dimana nanti mereka akan beranak cucu disana Dengan suka cita gembira Malah mereka mau jadi budak di Mesir Ini bangsa yang demikian Bapak Ibu Sebuah bangsa yang tegar tengku Tapi kita akan belajar Yosua 1 ayat 16-18 akan saya bacakan Lalu mereka menjawab Yosua katanya Segala yang kau perintahkan kepada kami Akan kami lakukan Dan kemanapun kami akan kau suruh Kami akan pergi Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa Demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu Hanya Tuhan Alamu kiranya menyertai engkau Seperti ia menyertai Musa Setiap orang yang menentang perintahmu Dan tidak mendengarkan perkataanmu Apapun yang kau perintahkan kepadanya Dia akan dihukum hati Hanya kuatkan dan tegukanlah hatimu Katakan amin Nah disini kita melihat Dikatakan dia 17 Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa Demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu Kalau bapak ibu lihat disini Ini satu Bangsa ini berkumpul Yang berbicara dengan Yosua Itu ada Suku Ruben Gad dan separuh dari Manasih Berarti cuma Dua setengah suku Dua setengah suku Atau tiga itu Pak Denny Ternyata ada Pengatur-pengatur Pasukan Dari setiap suku Jadi total sebenarnya Bukan cuma orang-orang itu saja Tetapi hampir semua ada perwakilannya Jadi mereka berkata kepada Yosua Sama seperti kami Mendengarkan Musa Kami akan mendengarkan Yosua Nah disini kita belajar Bapak Ibu Ternyata bangsa ini Kok secara Apa yang dia sampaikan kepada Yosua Pemimpin baru ini Kok berbeda dengan yang lama Apa yang mereka katakan Tidak sesuai dengan apa tindakan mereka Mereka berkata Kita akan mendengarkan Musa Kita sama seperti kita mendengarkan Musa Kita akan mendengarkan Yosua Padahal Musa ini adalah pribadi yang berkata Bangsa ini tegar tengkok Bangsa ini susah diatur Susah diarahkan Diajak keluar Pengen balik Diajak keluar mikirnya pengen yang dulu Pengen di Mesir aja Jadi Buddha aja Nah disini kita akan belajar Ternyata kalau saya lihat seperti ini Mungkinkah Orang-orang yang berbicara dengan Yosua Adalah orang-orang yang menyadari Kesalahan mereka di zaman Musa Bahwa oh iya ya Di zaman Musa Kita itu dapat ini Kita ada tiang awan, tiang api Kita ada penyertaan yang demikian loh Sekarang Musa tiada Kita dikasih pemimpin yang masih Sinyu-sinyu Si muda seperti Yosua ini Bagaimana Bukan sinyo-sinyu juga sih Pasti lebih muda dari Musa Tapi lebih muda pasti Ternyata bisa bayangkan Gimana nanti ya Disini mereka itu belajar Bapak Ibu Bangsa ini belajar Bahwa pemilihan Tuhan Atas seseorang Itu gak pernah main-main Jangan main-main Apalagi dengan orang-orang Yang memang Tuhan taruh Di atas Anda Saya minta setiap kita Gereja ini Belajar menghargai Setiap CGL Setiap coach Yang memimpin Anda Pemilihan Tuhan itu Gak demokrasi Kalau demokrasi Waktu itu bisa loh Gak milih Yosua Betul gak Bisa gak milih Yosua Tapi yang terpilih ini Yosua Di saat Musa Yang demikian luar biasa Yang kepilih Yosua Pernahkah kita berpikir Ini kita akan dipimpin Orang yang lebih muda Dari Musa Yang selama ini Berdiam Tidak terjadi sesuatu Apapun dalam kepemimpinan Yosua waktu itu Tidak menyatakan Oh ini yang melakukan Ini yang melakukan itu Tidak Yosua itu hanya Seorang yang mengintai Seorang pengintai Dia balik Dia berkata Tidak Negeri yang dijanjikan Itu memang Betapa baiknya Di saat yang lain Melamahkan Cuma dua Yosua dan Kaleb Tapi bisa bayangkan ya Bangsa ini Menyadari Betapa pentingnya Otoritas ilahi Atas Pemimpin-pemimpin Yang Tuhan taruh Di atas kita Untuk itu kita perlu Belajar Mereka belajar Bapak Ibu Bagaimana mereka Menghargai Yosua Padahal Yosua ini Memimpin baru Kok bisa Karena mereka itu Sudah melihat Kebanyakan dari kita Itu akan menyesal Ketika kita Sudah kehilangan Kalau belum Dianggap kayak Tidak berharga Saat nanti pergi Atau hilang Baru kita merasa Kehilangan Bangsa ini Seperti kehilangan Figur Musa Tapi mereka Belajar untuk Percaya Ketika Yosua yang Up Dipilih Tuhan Mereka Belajar Untuk melihat Yosua Ini orang Yang dipilih Sama Tuhan Kita itu loh Sama Musa Dulu gak Taat Kita bandel Kita bersih keras Kita memikirkan Maunya kita Kali ini Kita dikasih Kesempatan lagi Ada pemimpin Yang dipilih Oleh Tuhan Masakan Kita akan melakukan Hal yang bodoh Yang lalu Bangsa ini Belajar Untuk menghargai Pemimpin Yang dipilih Tuhan diatasnya Saya pengen Gereja ini Jemaat Umum Pro M Family Pak Saya taruh Pondasi dulu Belajar Hargai CG Leader Ataupun Coach Yang memimpin Anda Hargai Mereka Dengan Cara Apa Kalau Anda Punya Kesempatan Investasikan Waktu Bersama Mereka Ambil Waktu Dengan Pemimpin Pak Cufu Lagi Sibuk Enggak Jangan Nunggu Dicari Pak Vincent Sibuk Enggak Jangan Nunggu Pak Vincent Narik Kita Jangan Nunggu Pak Haris Cari Kita Kalau Kita Sebagai Member CG Kalau Anda Merasa Anda Perlu Tahu Bahwa Aku Harus Dimuridkan Aku Harus Dibimbing Inisiatif Contoh Pak Vincent Pak Haris Pak Cufu Ada free Enggak Minggu Ini Aku Mau Sekedar Untuk Ketemu Kita Ngobrol Sharing Sharing Hanya Perkara Simple Tapi Anda Pasti Akan Mengalami Yang Namanya Berkat Oleh Karena Otoritas Di Atas Anda Yang Mengerti Yes Mari Belajar Mari Belajar Kalau Kita Enggak Bisa Melihat Ini Rugi Bapak Ibu Bangsa Ini Sangat Menyesal Sangat Menyesal Kehilangan Figur Musa Dan Mereka Belajar Untuk Di jaman Joshua Mereka Tidak Mengulangi Kesalahan Yang Sama Yang Mengerti Katakan Amen Kalau Anda Lihat Disini Dikatakan Juga Sama Seperti Kami Mendengarkan Perintah Musa Demikian Kami Mendengarkan Perintah Hanya Tuhan Alamu Kiranya Menyertai Engkau Seperti Ia Menyertai Musa Hanya Kiranya Tuhan Alamu Kiranya Menyertai Engkau Seperti Ia Menyertai Musa Seperti Menyertai Musa Kiranya Tuhan Alamu Menyertai Engkau Seperti Ia Menyertai Musa Ada Suatu Pengharapan Dinaikkan oleh orang-orang yang tahu selama ini dia tidak menghargai bahwa ada pemimpin yang Tuhan pilih dan pemimpin itu berjuang membawa kehidupan orang-orang itu untuk masuk ke tanah perjanjian. Saat pemimpin itu Tuhan panggil atau Tuhan tarik dari mereka, Tuhan ambil dari mereka, mereka mendapat pemimpin baru, mereka belajar untuk mengerti akan mendengarkan mereka. Tapi ini pengharapan mereka yang mungkin mereka juga agak sedikit gentar. Kiranya Tuhan Alam menyertai, yang menyertai Tuhan Alamu yang menyertai Musa juga menyertai Yosua. Ada takut di hati kiranya Tuhan Alamu yang menyertai Musa juga menyertai Yosua. Dari sini saya tuh belajar Bapak Ibu, dengan pemimpin-pemimpin kita mari belajar dengan CGL kita. Sadari, mereka itu kalau dipilih oleh otoritas Tuhan mereka juga pasti akan mengalami penyertaan dan perkenanan. Bagian kita sebagai orang-orang yang dipimpin jangan hanya menerima. Taukah ada banyak pemimpin di gereja kita, CGL leader, CGL leader, ghost-ghost, hampir setiap waktu yang mereka doakan itu Anda, yang mereka tangisi itu Anda, investasi taburan air mata itu bukan untuk masalah mereka, itu untuk Anda. Waktu yang mereka investasikan untuk Anda, itu juga waktu yang bagi mereka mungkin sesuatu yang berharga Bapak Ibu. tetapi mereka melihat kenapa kita melihat mereka dan kita menginvestasikan kepada orang-orang ini karena para pemimpin melihat dalam hidup Anda harus terjadi perubahan kehidupan oleh karena Tuhan hadir di situ. Yang percaya katakan amin. Semua pemimpin di gereja kita, GMSL 3, punya spirit yang sama. Merindukan orang-orang di dalamnya untuk tinggal di dalam kebenaran dan mengalami perubahan kehidupan. Maka dari itu kalau hari ini kita itu tinggal dan belum memiliki pemimpin, artinya kita belum berjegi, tanam diri, ada berkat tersendiri, ada orang-orang yang mendoakan kita untuk kita mengalami perkenanan, penyertaan, Tuhan, pertolongan, terobosan, pemulihan, kesembuhan. Ada pemimpin yang menjaga kita di Ibrani dikatakan seorang pemimpin taatilah dan tunduklah kepada mereka. Kenapa? Karena mereka berjaga-jaga. Katakan berjaga-jaga. Mereka berjaga-jaga atas jiwa kita. Para pemimpin itu bukan orang yang tidur, Bapak Ibu. Mereka orang yang selalu waspada. Bahkan mereka akan melihat ada celah-celah dalam hidup kita yang kalau itu dibiarkan Iblis bisa rusak, Iblis bisa gagalkan rencana Tuhan, Iblis bisa tarik Anda keluar dari rencana Tuhan yang itulah yang membuat Anda itu gagal untuk masuk dalam kehendak Tuhan. Kenapa? Karena Anda membuka celah dan mereka masuk ke situ. Iblis masuk ke situ untuk merusak, menyesatkan. Bahkan membuat kehidupan kita stagnan. Mari kita lihat dari sini kalau kita melihat seperti itu berarti pemimpin itu selalu hatinya rindunya memberkati kita. Yang mengerti katanya yes. Pemimpin selalu akan mendoakan anak-anak yang dia pimpin. Tapi pemimpin jarang lu ada yang mendoakan. Betul gak? Betul gak? Pernah ada yang doain Jocelyn. Jangan-jangan Jocelyn doain kalian. anak-anaknya gak doain Jocelyn. Pernah ada yang doain Pak Haris. Jangan-jangan Pak Haris berdoa untuk anak-anak ceginya. Tapi anak-anak ceginya tidak pernah sama sekali mendoakan pemimpinnya. Mari kita belajar. Mari kita belajar. Hal yang demikian harus kita dobrak kenyamanan. Selama ini kita pandang pemimpin yang sekedar ngumpulin aja. Ngumpulin domba aja. Yang ngumpulin aja kalau mau cegi baru nginfo. No. Setelah ini kita beda. Pemimpin-pemimpin harus mulai ambil beban Anda itu punya tanggung jawab. untuk domba-domba yang dititipkan oleh Tuhan bukan dimiliki. Saya tidak pernah merasa memiliki domba. Yang saya tahu saya ini hanya pengelola dan Tuhan menitipkan untuk apa setiap orang-orang di dalamnya mengalami perubahan kehidupan dan bertumbuh mengenal Tuhan secara luar biasa. Tidak lebih tidak kurang. Saya tidak merasa memiliki. Sehingga kalau dari Anda ada yang berkata oh aku mau pindah kerja ini saya malah ngerilis Anda saya dukung tapi kalau Anda yang mau stay kerja di sini saya dukung bahkan saya support ayo kita doakan kita apa kenapa? Karena kita gereja ini punya mimpi kalau gereja ini ada orang-orang yang datang dititipkan Tuhan di tempat ini kami berdoa ladang pengembalaan kita itu sehat rumput yang Anda makan itu rumput terbaik dan kami berdoa bahkan cg-cg tempat dimana Anda ada adalah cg-cg yang sehat dan di dalamnya terjadi perubahan kehidupan yang percaya berikan kemuliaan buat Allah kita amin mari kita lihat dari sisi yang berbeda kalau selama ini kita lihat seorang pemimpin itu menakutkan pemimpin itu ya sudah cuma ngajak-ngajak cg-ngajak apa bukan kita taruh lagi fondasi yang benar bahwa seorang pemimpin adalah seorang yang berjaga-jaga atas kita mereka berjaga-jaga atas jiwa kita artinya pemimpin itu gak tidur bukan gak tidur secara gini tapi gak tidur secara harafianya adalah dia itu adalah pribadi yang selalu waspada dan menjaga kawanan dombanya kenapa karena sewaktu-waktu iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum ada ayatnya di satu petrus iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum yang berkeliling mencari mana domba yang sedang lemas dan langsung terkam pemimpin itu adalah orang yang membawa gada orang yang membawa tongkat pemimpin orang membawa gada untuk apa memukul serigala-serigala segala-segala hal yang mencoba menerkam domba-doma gada untuk memukul tongkat pengembalaan untuk mengarahkan dari sini kita belajar Bapak Ibu bangsa ini ketika ditinggal Musa dan Yosua naik mereka belajar untuk menghargai dan mendoakan seorang yang lebih muda yaitu Yosua dan nanti dilihat ketika mereka bersepakat bersepakat Bapak Ibu tembok iriku runtuhnya ke dalam tembok runtuh Anda bisa bayangkan ya tembok iriku runtuh entah ke dalam atau keluar saya lupa tapi itu tebelnya itu berapa kereta dijajarin Bapak Ibu itu se-tebal itu itu runtuh ketika mereka itu gak banyak komplain tapi mereka belajar ngerti pemimpinnya mengarahkan Okitaat matahari bisa berhenti timnatserah kejadian itu terjadi mari kita lihat mari kita lihat ternyata bangsa ini belajar untuk menghargai dan mendoakan pemimpinnya sedemikian rupa karena mereka dulu aku lapar dikasih roti kasih daging aku panas dikasih tiang awan ngeloh lagi aku kedinginan ini kan padang gurun kasih tiang api aku haos kasih air sampai akhirnya ya kalau Bapak Ibu lihat Musa itu gak masuk tanah perjanjian tapi tahukah Musa itu sangat-sangat sabar hadapi bangsa yang demikian namun setelah Musa diambil mereka sadar mereka sadar dan mereka belajar menghargai Joshua dan mendoakan Joshua hari ini saya berdoa Anda tidak sampai menyesal ketika CGL Anda tiba-tiba dipindahkan atau Anda harus berpisah dengan CGL Anda karena CGL-nya berubah jangan sampai kita menyesal tapi kita belajar kalau sekarang kita punya pemimpin di atas kita CGL di atas kita hargailah mereka respectlah dengan mereka dan doakan 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 untuk mereka selalu dalam jalan yang benar karena mereka memimpin kita CGL-CGL ini memimpin Anda berkat perkenanan penyertaan juga bisa mengalir dari atas pemimpin turun ke bawah maka dari itu mari sama-sama hargai mereka doakan jangan sampai mereka pemimpin-pemimpin Anda berjalan sendirian yang mengerti katakan yes jangan biarkan mereka berjalan sendirian di Ibrani dikatakan seperti ini Ibrani 13 ayat 17 taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira bukan dengan keluh kesah sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu kenapa kita harus hargai mendoakan mendukung pemimpin kita karena yang pertama sadari Bapak Ibu mereka adalah orang yang berjaga-jaga atas kita mereka gak dibayar mereka gak dibayar untuk mendoakan Anda setiap waktu disaat mungkin Anda merasa gak ada yang memikirkan Anda pemimpin Anda memikirkan Anda pemimpin Anda mendoakan Anda dengan sungguh hati karena mereka berjaga-jaga atas kita jangan remehkan kenapa harus kita harus dukung doakan hargai karena mereka yang berjaga-jaga atas kita yang kedua mereka bertanggung jawab di hadapan Tuhan karena kepemimpinan itu bicara tanggung jawab mereka bertanggung jawab mempertanggung jawabkan di hadapan Tuhan atas domba-domba yang dititipkan para pemimpin itu punya tanggung jawab dimana mereka harus melihat mereka rindu bahkan di hati itu rindu melihat seseorang itu berubah hidupnya maka dari itu memimpin gak bisa cuman sekedar ya hanya sekedar fun saja no pemimpin yang demikian bukan pemimpin CG bukan sosial club fun club CG itu tempat dimana transformasi kehidupan terjadi kalau Bapak Ibu melihat seperti ini kalau Bapak Ibu pernah menjadi pemimpin saya waktu saya jadi pemimpin CG satu orang itu dari yang tadinya ngerokok berapa batang-batang sampai berhenti dia berubah dia ngomong aku gak mau gini-gini dia potel-potel di depan saya saya bisa bohong lama loh saya menampingi ada sukacita yang gak bisa dibayar gak bisa bayar sukacitanya bahkan ketika anak itu yang memutuskan untuk dibaptis gak bisa dibayar pakai apapun gak bisa itu sudah jadi tertulis dalam sejarah hidup saya ada satu orang ini gak pernah saya lupakan sampai hari ini bahkan dia tetap cinta Tuhan sudah berkeluarga hidup bahagia bersama istri dan anaknya padahal dulunya orang yang wah rokoknya kenceng sekali berubah itulah sukacitanya pemimpin sukacitanya pemimpin bukan karena banyak atau sedikitnya orang yang dia pimpin sukacitanya karena melihat orang-orang di dalamnya mau untuk mengalami perubahan kehidupan yang datangnya daripada Tuhan saya rindu kita bisa melihat ke sana kenapa kita harus mendukung menghargai mendoakan pertama mereka adalah orang yang berjaga-jaga dalam hidup kita yang kedua mereka bertanggung jawab di hadapan Tuhan untuk setiap domba-domba yang dititipkan makanya para pemimpin rawat jaga lindungi kawanan-kawanan domba itu dengan suka dan rela dengan suka dan rela ah Pak Denny kan gampang seorang pendeta loh gak juga semua kita saya tadi malam AOG conference pulang sampai sini Pak Haris tau ya hampir sekitar semua full timer pulang itu 12 kurang 5 sampai rumah tau kah 340 anak AOG itu pulang jam segitu setengah 12-an rame di depan ada yang ditabrak motor motornya ngebut-ngebut semua jaga rawat saya ambil tongkat ada yang ngebut saya bilang kalem-kalem-kalem saya gak mau satu pun ada yang kena saya ngomong sama istrinya pulang terakhir pulang nanti pulang semua kita pulang saya bisa waktu itu ya sudah kita langsung belok aja ya pulang oleh tuntang ngapain kita balik ke salah tiga lagi kan saya ngomong sama istri kita sampai salah tiga dulu semua pulang kita pulang istri saya hamil saya suruh duduk lebih gak tega mana ada istri saya gini saya nunggu saya saya selesaikan kita pulang para pemimpin jaga rawat lindungi beri makan domba-domba yang Tuhan titipkan karena mereka ada di dalam ladang pengembalan kita bukan untuk hanya jadi orang biasa-biasa tapi untuk jadi orang yang berdampak dan dipakai Tuhan secara luar biasa baik di marketplace usaha mereka keluarga mereka dipulihkan terobosan terjadi itu yang kita rindukan yang mengerti katakan amin ya katakan kanan kiri Anda pemimpin itu bertanggung jawab atas tumba-tumbanya ya kalau hari ini Anda gak dapati wah pemimpinku kok gini kok gitu sudah sudah temui pemimpinmu sharekan Pak Bu C Ko saya boleh gak sharing saya kok ngerasa seperti ini nanti nanti ketika Anda dibuka dapurnya pemimpin Anda wah sedih Anda Anda gak pernah tahu tangisan pemimpinmu seperti apa untuk hidup Anda Anda gak tahu bayar harganya mereka untuk Anda itu seperti apa Anda gak tahu yang tahu yang tahu yang di atas pemimpin bertanggung jawabnya kepada yang di atas yaitu siapa Tuhan amin amin ayo gereja ini harus berubah otoritas ilahi kalau Anda lihat gereja itu punya otoritas ilahi dimana alam maut gak bisa merusak mengambil tapi iblis sangat suka menyerang namanya otoritas ilahi iblis suka sekali makanya dia suka sekali memecah belah pemimpin dan jemaat suka sekali dibenturkan dan selain sebaiknya dihasut di ini sudah saya taruh fondasi selama apa yang pemimpinmu kerjakan dan arahkan tuntunannya itu jelas dan itu menuju kepada kebenaran jalan bersamanya tapi kalau pemimpinmu ngajak ayo korupsi ayo bunuh orang nah situ sudah jelas-jelas salah taat betul kita taat tapi kita juga taat juga loh dengan kebenaran kalau itu bertentangan jangan amin katakan kanan kiri anda kalau bertentangan dengan firman jangan ya kalau yang ketiga dikatakan dengan jalan itu ya seorang pemimpin yang berjaga-jaga bayangkan ya pemimpinnya yang jaga-jaga pemimpinnya yang bertanggung jawab gak dibayar sama dunia gak dibayar sama orang tapi dengan jalan itu dikatakan dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira bukan dengan kelukesah sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu dengan jalan yang demikian pemimpinnya yang bertanggung jawab pemimpin yang dengan domba-dombanya itu justru mereka bisa menjagai dan berjaga-jaga atas mereka mereka kok malah bersuka cita karena mereka gak dibayar dunia loh padahal tapi mereka disukai Tuhan namun bagi kita para orang-orang yang dipimpin sadari ketika pemimpin itu memimpin kita selalu dengan keluh-kesah 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 itu tidak membawa kebaikan untuk kita dikatakan kan saya bacakan sekali lagi dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira bukan dengan keluh-kesah sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu untuk orang-orang yang dipimpin kalau pemimpinnya itu berkeluh-kesah terus itu gak membawa keuntungan untuk kita kalau CGL anda setiap kali ketemu anda meluh terus ketemu anda itu malah jadi keluh-kesah itu gak membawa keuntungan untuk kita itu artinya dalam hidup kita masih ada celah terbuka yang kita harus tutup gak membawa keuntungan artinya apa para pemimpin rindu setiap kita segeralah menjadi orang yang dewasa karena di dalam ladang pengembalaan selalu ada namanya orang-orang yang bayi rohani ada yang dewasa rohani ada orang yang bayi rohani masakan kita enam tahun dipimpin masih jadi bayi rohani masakan satu tahun dipimpin kita masih jadi bayi rohani sudah ada waktunya dan ada saatnya anda jadi dewasa rohani yang bisa apa membantu pemimpin anda mendukung mereka mensupport mereka ayo lakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan ini bersama-sama bukan kamu sendiri Pak Cufu bukan Pak Cufu sendirian Bu Devi bukan Bu Devi sendirian tapi sekarang ada aku aku mau aku mau ayo kita bersama-sama setiap titipan-titipan dari Tuhan ini kita rawat gembalakan dengan kasih sehingga nantinya itu membawa kebaikan kebaikan disini artinya apa setiap orang di dalam ladang pengembalaan dimana ada anda berada para pemimpin itu mengalami transformasi kehidupan mengalami penyertaan mengalami pemulihan mengalami kesembuhan mengalami terobosan itu yang Tuhan rindukan amin amin saya berdoa ini jadi fondasi kita ke depan para pemimpin pasang standar kalau memimpin CG itu artinya anda berjaga-jaga jangan tidur di saat domba-dombamu berkeliaran bukan berkeliaran terus kita larang bukan jangan tidur ketika domba di depan ada lubang jelas menganga mereka mau jatuh jadilah pemimpin yang memberitahu dengan kasih kalau di depanmu itu ada lubang bukan malah pemimpin yang silent biarkan jatuh gak ada yang seperti ini loh Bapak Ibu ya biarin aja jatuh nantikan balik sendiri mana ada pemimpin yang demikian berarti dia tidak mengakui bahwa dia itu orang yang harus bertanggung jawab loh loh Pak Denny aku sebagai pemimpin capek mibilangi pertanyaan bagus di AUG Conference sampai kapan kita harus mibilangi seseorang untuk orang itu berubah jawabannya selama ada kasih Tuhan dalam hidup kita sampai kapanpun kita akan perjuangkan untuk mereka berubah yang mengerti berikan kemuliaan buat Allah kita amin selamat menikmati selamat menikmati